assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel mahat apani channel yang membahas seputar lawangan kerja untuk teman-teman semua tak perlu bernama-nama langsung saja kita ke TKT KFC Indonesia adalah perusahaan warah labah yang dimiliki oleh PT Fastport Indonesia perusahaan KFC Indonesia yang didirikan oleh keluarga GLL pada tahun 1978 pertama kali membuka gerai di daerah Malawi Jakarta yang kemudian diikuti dengan pembukaan gerai lain di seluruh Jakarta dan perluasan area cakupan sehingga ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado dan kota-kota lain baik besar maupun kecil di Indonesia KFC didirikan oleh warga Kentucky Amerika Serikat bernama Herlan David Sanders telah memiliki cabang di 80 negara di dunia termasuk di Indonesia di Indonesia sendiri KFC telah memiliki gerai di seluruh kota besar maupun kecil dengan jumlah pemasaran mencapai ratusan ribu ayam setiap harinya saat ini KFC Indonesia membuka lawan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan di mana teman-teman bisa kunjungi media sosial di Instagram yaitu KFC Indonesia kemudian teman-teman bisa klik link yang ada di sini lalu teman-teman bisa klik website resmi KFC Indonesia kemudian teman-teman bisa klik karir nah ini adalah posisi yang sedang dibuka oleh KFC Indonesia untuk posisi pertama yaitu P-Restoran kemudian teman-teman bisa klik detail untuk persyaratannya nah di sini kriterianya yaitu usia maksimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun pendidikan SLTA sederajat statusnya belum menikah tinggi badan pria minimal 165 cm dan tinggi badan wanita minimal 160 cm sudah divaksin COVID-19 minimal dosis kedua selanjutnya teman-teman bisa memilih lokasi lewongan yang sesuai dengan domisili teman-teman lalu teman-teman bisa klik lamar selanjutnya jika teman-teman belum mempunyai akun teman-teman bisa klik daftar di sini nah di sini teman-teman bisa isi nama depan nama tengah dan nama belakang lalu alamat sekarang teman-teman bisa isi provinsinya, kabupaten atau kota kecamatan, kelurahan, RTRW, kode pos, dan alamat lengkap kemudian untuk alamat KTP teman-teman bisa isikan provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, RTRW, kode pos, dan alamat lengkap dan jika teman-teman memiliki alamat KTP sama dengan alamat domisili teman-teman bisa cek list yang ini selanjutnya teman-teman bisa isikan nomor KTP teman-teman kemudian isikan nomor handphone yang terkoneksi dengan WA aktif lalu kata sandinya minimal 5 dikit kemudian tulis ulang kata sandinya lalu teman-teman bisa klik simpan nah disini teman-teman harus mencantumkan pas foto terbaru kemudian foto seluruh badan yang terbaru lalu KTP, kemudian ijazah dan transcript nilai terakhir kemudian kartu keluarga selanjutnya teman-teman bisa masukkan nomor KTP kemudian kata sandinya yang terdaftar tadi lalu klik ingatkan saya kemudian klik masuk selanjutnya teman-teman bisa upload pas foto terbaru dan foto seluruh badan kemudian isikan nama depan nama tengah, nama belakang lalu nama panggilan kemudian pilih juga jenis kelamin status pernikahan lalu agama juga kemudian golongan darah juga lalu isikan tempat lahir kemudian tanggal lahir lalu isikan juga nomor telepon atau nomor WA yang aktif kemudian isikan juga alamat email aktif lalu disini teman-teman bisa isikan tinggi badan dan berat badan kemudian jika teman-teman berkacamata teman-teman bisa pilih dan jika tidak teman-teman bisa pilih tidak selanjutnya teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan kemudian teman-teman ke halaman vaksinasi jika teman-teman sudah divaksin teman-teman bisa klik sudah minimal dosis kedua selanjutnya teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan nah disini teman-teman bisa isikan alamat tinggal sekarang atau alamat domisili kemudian provinsi, kota, atau kabupaten, kecamatan, kelurahan lalu RTRW-nya kemudian kode pos lalu alamat tinggal teman-teman lalu jika alamat tinggal sama dengan KTP teman-teman bisa isi nama provinsinya kemudian kota, atau kabupaten, kecamatan, atau kelurahan RTRW, kode pos dan alamat sesuai KTP dan jika alamat KTP sama dengan alamat domisili teman-teman bisa cek list yang ini lalu isikan juga informasi tambahan seperti status tempat tinggal kemudian status kendaraan dan sarana transportasi bekerja teman-teman bisa isi dan pilih disini selanjutnya teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman bisa isi data keluarga disini teman-teman bisa pilih hubungan ayah, ibu, kemudian nama lengkap kemudian jenis kamenya dan tanggal lahirnya jika teman-teman sudah berkeluarga teman-teman bisa isi nama suami nama istri, nama anak kemudian jenis kamenya dan tanggal lahirnya lalu klik simpan dan lanjutkan selanjutnya untuk data kontak darurat disini teman-teman bisa isi nama depan nama belakang dan hubungannya kemudian nomor telepon atau nomor WI aktif lalu alamat lengkapnya kemudian klik simpan dan lanjutkan kemudian teman-teman ke pendidikan disini teman-teman bisa isi pendidikan terakhir teman-teman disini teman-teman bisa pilih tingkat pendidikannya lalu nama sekolahnya kemudian fakultasnya atau jurusannya kemudian tempat atau kotanya lalu tanggal mulai dan tanggal selesai kemudian klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman ke halaman pengalaman kerja disini teman-teman bisa pilih nama perusahaannya lalu jumlah karyawannya kemudian bidang usahanya dan alamat perusahaannya kemudian tanggal masuk dan tanggal keluarnya teman-teman bisa isi lalu jabatan awal dan jabatan terakhir kemudian teman-teman bisa isi juga gaji awalnya dan gaji akhirnya selanjutnya teman-teman bisa pilih spesialisasi pekerjaannya lalu deskripsikan tugasnya dan berikan alasan teman-teman berhenti di pekerjaan tersebut lalu jika teman-teman memiliki referensi teman-teman bisa klik memiliki lalu isikan namanya kemudian pekerjaannya lalu alamatnya kemudian nomor HP atau nomor WA aktif lalu keterangannya kemudian teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman ke halaman organisasi disini teman-teman bisa isi nama organisasi kemudian jenis kegiatannya lalu jabatannya kemudian tempat atau kotanya lalu tanggal mulai dan tanggal selesainya teman-teman bisa isi kemudian klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman ke halaman penghargaan disini teman-teman bisa isi jenis pengharganya kemudian bidangnya lalu tahunya kemudian lembaganya dan tempat atau kotanya kemudian teman-teman juga bisa upload file penghargaan dengan format PDF atau e-mix dengan maksimal 1 MB kemudian klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman ke penguasaan bahasa isi disini teman-teman bisa pilih bahasa penguasaan yang teman-teman kuasai kemudian level membacanya teman-teman bisa pilih level menulisnya teman-teman bisa pilih dan level mendengarnya teman-teman bisa pilih kemudian teman-teman juga bisa upload sertifikat lalu klik simpan dan lanjutkan selanjutnya teman-teman ke halaman hobi dan minat disini teman-teman bisa isi hobinya kemudian jika minat membaca teman-teman bisa klik ya dan jika tidak teman-teman bisa klik tidak kemudian klik simpan dan lanjutkan kemudian teman-teman ke halaman persetujuan disini teman-teman bisa pilih ya atau tidak sudahkah teman-teman pernah melamar di perusahaan atau grup ini sebelumnya teman-teman bisa pilih ya atau tidak dan berikanlah kejelasannya atau berikanlah jawabannya kemudian jika masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan lain teman-teman bisa pilih ya atau tidak kemudian berikanlah penjelasannya kemudian jika memiliki pekerjaan sampingan atau part time teman-teman bisa pilih ya atau tidak kemudian berikanlah penjelasannya kemudian teman-teman juga bisa pilih mempunyai teman atau keluarga atau relasi yang bekerja di perusahaan atau grup ini teman-teman bisa pilih ya atau tidak kemudian berikanlah penjelasannya selanjutnya teman-teman pilih juga pernahkah teman-teman sakit keras atau operasi atau kecelakaan berat atau sakit kronis lainnya teman-teman bisa pilih ya atau tidak teman-teman bisa jelaskan juga riwayatnya kemudian teman-teman bisa pilih pernahkah menjalani pemeriksaan psikologi teman-teman bisa pilih ya atau tidak kemudian berikanlah penjelasannya lalu pernahkah melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum teman-teman bisa pilih ya atau tidak dan berikanlah penjelasannya selanjutnya bila telah diterima bersediakan teman-teman untuk ditempatkan di luar kota atau luar zonasi teman-teman bisa pilih ya atau tidak dan berikanlah penjelasannya dan bila telah diterima bersediakan untuk langsung bekerja di dalam waktu 1x24 jam teman-teman bisa pilih ya atau tidak dan berikanlah penjelasannya Lalu teman-teman bisa klik yang ini Kemudian klik simpan atau submit Semoga teman-teman yang melamar di KFC Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan yang mahasiswa Demikianlah pemberitahuan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh